Halo, selamat datang di Firinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, optimis, bahagia, dan berkelimpahan rejeki. Ya, kalaupun enggak, aku doakan semoga pencerahan itu datang, semoga kemudahan itu datang, semoga jalan kuat itu datang segera ke kamu. Nah, hari ini aku akan fun reading, jadi membuat kita bahagia, buat jiwa kita uplifting, naik nih frekuensi kita, energy positif dan energy cintanya. Bahwa ke depan ini masih ada cinta, masih ada bahagia. Ini adalah tentang all about your next relationship. Jadi, hubungan cintamu yang akan datang komplit. Memang sering ya, berarti ini tentang update energy, tapi kita gali lebih dalam ya, Lovelies. Ini bebas, kamu pilih file lebih dari satu, monggo. Status mu apa? Monggo. Tapi ini fun reading, dan ini adalah jalan reading, jadi tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok. Dan aksi yang ditimukan setelah kalian menonton video, semua dikembalikan kepadamu ya. Free Nemo tidak bertanggung jawab, tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun. Oke, Lovelies, bagi yang belum bisa menentukan ya, ini file satu, file dua, file tiga. Jadi, kamu pilih berdasarkan ilustrasinya ya, Lovelies. Dan bagi yang belum yakin nih, masih milih-milih di pause-nya videonya. Aku akan mulai dari file satu, bye. Halo, file satu. Tadi kamu pilih ilustrasi yang warna orangnya orange ya. Ini kita akan lihat, ya Lovelies, temanya dulu ya. Hubungan cintamu yang kedepannya seperti apa sih, oke? Ada change, sesuatu yang akan merubah kamu ya. Bahwa perubahan itu, itu ternyata adalah suatu pertumbuhan ya. Kamu berubah dari angka satu, naik dua, tiga ya. Ada kenaikan kelas ya, ada pertumbuhan ya. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Nah, berarti apapun yang terjadi di belakang, kamu tetap maju, kamu tetap melangkah ya. Karena hidup terus berjalan. Sepertinya sih aku rasa yang pilih file satu ini ya. Ada sesuatu terjadi nih di belakang. Ada putusnya kencang, ada perceraian ya. Atau ada yang digantung statusnya. Tapi kamu maju aja terus ya, yakin bahwa ke depan masih ada cinta ya. Yakin bahwa semesta akan memberikan kamu pencerahan ya. Coba aku lihat di oracle satunya lagi. Forgiveness. Nah, aku rasa forgiveness ini adalah penting banget. Karena di belakang ini ternyata ada yang ngebelenggu kamu. Apa itu? Masa lalu. Masa lalunya dari relationship pastinya kebanyakan ya. Jadi ada seseorang pernah nyakitin kamu. Ada sesuatu kejadian di mana kamu susah banget melupakannya ya. Ada perpisahan. Ada sesuatu yang digantung. Hubungannya digantung maksud aku. Dan di sini kamu rasa, kamu agak merasa terganggu ya. Karena belum ada penutupan nih. Bisa juga diartikan penutupannya itu. Bisa juga karena emang belum, kamu belum merelakan itu terjadi kepadamu. Kalau udah rela, pastinya kamu maju ya. Karena ke depan kamu ada energy di mana ada suatu perubahan. Change ya. Kayak kampanye-nya dulu Barack Obama ya. Change. Perubahan. Perubahan itu bagus loh. Karena kalau stuck di satu titik. Di mana titik itu gak membuatmu bahagia. Malah membuatmu broken hearted. Malah membuatmu semakin tenggelam. So, you have to change. Harus berubah. Ya. Karena ternyata perubahan itu akan membawamu ke suatu yang. Lebih menjanjikan di kebahagiaanmu, di cintamu. Oke. Ini adalah tentang detilnya. Dari visi, karakter, nanti zodiac. Dan terakhir aku akan ambil charms ya. Oke berarti your next relationship is all about change. Adalah tentang suatu perubahan. Tapi di belakang kamu ada forgiveness ya. Tuh kan gambarnya bulan. Berarti kalau kamu belum melakukan menutup pintu masa lalu. Ya dengan memaafkan seseorang yang pernah nyakitin kamu. Malah mungkin juga ada beberapa hal ini kamu broken heartednya, kecewanya di hal lain. Misalnya di bisnis, di karir. Di mana kamu juga dihianati. Ya ini juga tetap energy negatif. Di mana itu menghambatmu untuk berubah. Oke. Nah kita lihat ya. Seperti apa sih kalau dalam urusan kehidupan cinta. Your next relationship ini. Twin flames. Aku rasa twin flames ini untuk sebagian dari kamu ya. Tapi untuk sebagian besar lagi aku rasa hubungan cintamu yang akan datang. Itu akan menyeimbangkan ya. Jadi udah gak berat sebelah memberi dan menerima cintanya seimbang. Yin and yang. Balance tuh ya. Ada union. Ada dua orang yang berbeda ya. Kalau soulmate tuh dua orang berbeda ya. Jiwanya berbeda. Menyatu ya. Coupling. Complement each other. Jadi kamu saling melengkapi ya. Kalau twin flame kan jiwa yang kembar ya. Seperti itu. Terus terang. Aku belum pernah meng... Apa sih. Punya experience. Punya pengalaman di twin flames. Di soulmate. Di karmic relationship. Iya. Jadi apapun itu intinya ya. Mau twin flame. Mau soulmate. Intinya kamu ada suatu keseimbangan. You complete each other gitu loh. Saling menyimbangkan. Karternya pastinya. Ada perbedaan. Seperti itu ya. Tapi perbedaan itu justru menyeimbangin kamu. Ya oke. Berarti tentang keseimbangan. Maksud aku hubungan berikutnya itu ada all about balance. Dan tentang perubahannya. Oke lovelies. Aku akan buka sekarang mengenai ciri-cirinya ya. Gimana ketemunya. Terus. Karakternya seperti apa. Ya. Oke. Aku buka semua aja lovelies ya. Terakhir aku akan buka. Charms. Oke. Lovelies. Oke ya. Lovelies. Aku lihat sih disini ya. Seseorang ini ya. Lebih banyaknya sih aku lihat. Ini adalah suatu perubahan ya. Satu pembaharuan. Aku lihat di Ace of One. Ya. Suatu pembaharuan. Dimana seseorang ini datang. Dan sepertinya takdir tuh mempersatukan kamu. Gitu loh. Ya. Tato kamu ketemu aja. Ya. Aku lihat ketemunya juga bisa di circle kerjaan kamu. Ya. Networking kamu. Bisa juga kamu. Aku lihat di Mesos. Dimana aku lihat kamu kenal di dunia maya. Seperti digamarkan the world. Jadi ada potensi. Your next relationship ini kamu tuh. Kayak LDRan. Ya kan. Jauhan nih. Bisa beda pulau. Beda negara. Aku lihat ya. Seperti itu. Nah. Si dia. Itu orangnya smart. Orangnya balance ya. Aku lihat. Seperti digamarkan the magician. Ini juga diartikan. Dia sudah meng. Di kehidupannya tuh dia udah. Udah dewasa lah ya. Secara spiritual dia udah dewasa. Artinya udah banyak kehidupan yang. Mengecewakan. Ada broken heartednya. Dimana dia tumbuh secara spiritual. Seseorang yang. Mateng. Ya. Seperti itu. Seperti digamarkan the magician. Ya. Dan aku lihat disini. Untuk sebagian. Aku lihat ya. Si dia ini. Yang akan datang kepadamu. Itu. Bisa diartikan sebagian itu udah punya anak. Jadi pernah berkeluarga. Gitu loh ya. Bisa juga. Enggak. Ambil yang resonate aja. Lovelies. Tinggalkan. Ya. Enggak. Nyambung ya. Ada juga. Dari kalian ini. Si dia ini lebih muda dari kamu. Ya. Maskulinnya. Aku maksudkan. Maskulinnya lebih muda dari kamu. Ya. Atau dia energinya muda. Gitu loh ya. Energinya ini aku rasakan disini. Orangnya calm gitu loh. Karena dia udah dewasa. Udah mateng. Dia gak reaktif. Gitu loh. Secara karakter. Dia udah gak reaktif gitu loh. Orangnya tuh. Kalaupun ada masalah besar. Yaudah dia. Menganalisa dulu. Diresapin dulu. Gak langsung reaktif. Gitu ya. Kayak gitu. Orangnya aku lihat secara materi. Berkecukupan. Dan dia bisa membahagiakan kamu dari sudut materi. Seperti digambarkan sembilan koin. Gitu. Dan aku juga lihat disini. Ya. Kalau zodiac nanti loh. Fli'snya aku lihat di champ as ya. Lebih. Lebih ininya. Lebih. Komplitnya. Tapi sih. Disini lebih ke. Virgo. Taurus. Capricorn. Ya. Seperti itu. Hmm. Apalagi ya. Coba aku cek dulu ya. Tema. Sudah. Oh fisik. Fisik ya. Kalau fisik. Fisik ya. Aku lihat kalau maskulin ya. Maskulin ini rata-rata ada yang kecil. Ada yang tinggi. Maksudnya kecil itu gak gede ya. Ada juga yang udah dewasa. Aku lihat yang. Agak-agak tebal ya. Agak-agak gede lah badannya ya. Dan ada yang. Berisi emang badannya ya. Ada juga yang rambutnya hitam. Ada yang pirang. Kalau feminim aku lihat. Rata-rata ya. Rata-rata slim gitu loh ya. Jadi sesuai aja ya. Ada yang tinggi. Agak gemuk. Ada yang kecil. Ada yang petit. Ya. Seperti itu. Ada yang rambutnya keriting. Sama. Maskulin juga tadi aku lihat. Ada yang keriting juga ya. Bergelombang gitu rambutnya. Oke. Dan apakah ini lama atau baru? Aku lihat sih kebanyakan ya. Kebanyakan baru kamu. Jadi orang baru. Itu. Ya. Nah. Berarti sekarang ke fun partnya yaitu ke charms ya lovelies. Ups. Jatuh. Oke. 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 Kalau Zodiac aku tambahkan lagi. Ini adalah SES ya. Oke. Ini adalah Aries. Ada Gemini. Ya. Ada Gemini. Dan ada Taurus ya. Kalau tadi sih emang aku lihat banyak di Virgo Taurus Capricorn emang ya. Ada D ya. Kalau inisial D. X. M. Atau bagi sebagian dari kamu dia adalah X. Teman sekolah. Teman kantor lama ya. Tapi hubungan cintanya tuh kamu belum pernah ada hubungan asmara gitu loh sama dia ya. Untuk sebagian. Tapi sih aku lihat disini ada energi pembaruan. Maksud aku cintanya cinta baru ya. Bisa juga orangnya emang orang baru ya. Karena ini adalah genre reading ya. Lovelies. Pastinya kalau mau lebih detail itu ke persona reading ya. Nomornya banyak lewat. Ada angka A7. Ada angka 2. Apakah sedek kelahiran 72. Atau kamu ada yang umurnya 27. M nya 2 kali. Ada Y. 2 nya sampai 2 kali. Dan ada B. Oke. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo file 2. Tadi kamu pilih ilustrasinya yang ini ya. Nah kita lihat. Temanya dulu ya. Tema your next relationship. Hubungan cintamu yang berikutnya. Temanya apa sih? This man. Damai. Ya. Berarti damai banget ya. I am a being of love. And I release all negative energy. Berarti ini juga bisa pesan loh. Bahwa kamu harus melepaskan energy-energy negatif. Dari mantan ya. Dari kekecewaan. Dari boken hati itu masa lalu. Ya. Biar kamu damai. Karena your next relationship ini. Kamu akan menemukan suatu kedamaian. Peace aja ya. Bisa juga diartikan ya. Setelah rusuh. Ada yang rusuh mungkin ya. Atau ada yang gimana gitu ya. Relationship itu tidak membawamu ke kedamaian. Tidak membawamu ke kebahagiaan. Tidak membawamu ke cinta yang kamu inginkan. Nah ke depan kamu akan mendapatkan peace ya. Coba aku lihat di oracle yang lainnya. Oh my god home. Karena kamu seperti berada di rumah yang nyaman banget. Coba deh kamu pergi kemana gitu. Traveling atau dinas bisnis gitu ya. Di hotel yang bagus gitu ya. Bintang 5. Tapi yang kamu rindukan adalah rumahmu sendiri. Tempat tidurmu sendiri ya. Home. Berarti kamu nyaman banget. Seperti menemukan sesuatu yang familiar. Bisa juga diartikan kamu ketemu seseorang yang familiar banget. Bisa saya dikaitkan disini energinya tuh lebih banyak ke soulmate. Dimana kamu sepertinya udah pernah ketemu tuh dulu di waktu jadi roh. Bisa juga lebih ke past life relationship ini ya. Jadi ketika ketemu nih kamu nanti sepertinya ada rasa familiar. Ada rasanya udah tahu deh. Dan kamu kayak ketarik sama energinya dia. Gitu loh ya. Kamu tertarik sama energi satu sama lain. Gitu loh please. Coba kita lihat lagi temanya ada apa. Kisses ya. Berarti romantis ya. Tentang unconditionally loving. Tentang kamu tuh gak tahu gimana. Kayaknya cinta aja sama dia. Bisa saja waktu kamu ketemu nanti masih ada suatu belenggu. Masih ada suatu kendala. Tapi apapun itu kamu kayak tertarik satu sama lain. Karena ada familiar. Ada apa ya. Being familiar to each other gitu. Karena akrab gitu. Kayak seperti udah kenal. Ya seperti itu. Ada giving and receiving affection. Falling in love. Jadi ada kemungkinan kamu tuh lebih keseimbangan juga. Karena home juga rumah. Suatu tempat yang nyaman. Dimana itu ada dimana kamu sangat seimbang. Energinya ya. Seperti itu. Oke. Nah ini ada tentang detail. Dianya. Kita lihat dari fisik. Dari karakter. Terus ketemunya kamu gimana sih. Oke. Kita lihat ya love please. Ini aku benahin dulu. Nanti terakhir aku buka cams ya love please. Untuk zodiac sama untuk inisial dan angka ya. Nanti kamu bisa terapkan di nama, nomor telpon, nomor rumah. Oh my god ada di devil. Oke. Ini tadi aku juga tertarik sama file ini loh. Ada sebagian tertarik gitu ya. Oke oke oke. Nah love please aku lihat ya. Hmm. Oke. Kalau ketemunya ya aku lihat sih lebih banyak kamu ketemu di networking. Gitu loh di networking aku rasa ya. Dan seperti tadi aku duga gak tau gimana ya. Ketika kamu ketemu itu ada sense of familiarity gitu ya. Gak ada sense kayaknya kamu kayaknya langsung akrab, kayak langsung suka gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika kondisimu itu lagi terbelenggu seperti digambarkan 8 pedang dan 9 pedang. Gitu loh. Masih ada sesuatu menghalangi kamu. Ini ada the devil. Bisa juga the devil ini suatu lingkungan, suatu keadaan lingkungan yang tidak bisa kamu handle. Ya seperti itu mungkin corona. Jadi aku rasa ada juga yang sebagian dari kamu itu kayak ketemunya di online dating atau di sosmed. Sehingga kamu gak bisa ketemu nih. Kayak gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Dan disini aku lihat juga ya. Si dia ini energinya tuh. Toto naksir kamu. Dia ngejar kamu. Kayak gitu loh ya. Tapi banyak PR kamu disini aku lihat. PRnya itu dimana? Ya itu ada belenggu di antara kalian berdua. Ada suatu hambatan. Ini next relationship kamu. Aku lihat sih disini lebih ke. Kamu ketemu kayak dua jiwa yang udah akrab dulunya. Waktu di kehidupan kamu masa lampau. Atau ketika kamu jadi roh. Ini kamu kayak seperti akrab gitu loh. Tapi ada belenggu. Aku lihat. Gitu loh lovelies. Kalau karakter ya. Orangnya sabar aku lihat. Penuh pertimbangan orangnya ya. Dan lebih banyak energi tanah. Jadi aku rasa disini juga banyak yang. Meskipun nanti Zodiac aku lihat lagi ya. Banyak yang Virgo, Taurus, Capricorn. Terutama aku lihat banyak di Capricorn. Jadi kamu dealing sama orang yang Zodiacnya. Untuk sebagian dari kamu ini Capricorn. Ya. Seperti itu. Oke. Kalau fisik aku lihat. Ada yang orangnya tinggi besar. Ada yang sedang aja. Ada yang rambutnya hitam. Ada yang bergelombang. Ya kalau maskulin ya. Ada juga yang gagah gitu loh ya. Ada yang ngelangsing. Dan untuk feminim aku lihat sih. Sedang aja kebanyakan. Ya ini mayoritas ya. Rambutnya panjang, hitam gitu loh. Oke. Ada juga rambutnya agak-agak coklat gitu loh ya. Oke. Coba aku cek lagi ya. Karakter, visi. Ketemunya dimana? Udah tadi ya. Oh lama atau baru. Aku rasa ya. Kebanyakan dari kamu nih yang PAL 2. Itu kamu sepertinya tuh kayak past life relationship gitu loh ya. Seperti itu. Jadi kamu udah kenal. Kenal di dunia fisik sekarang. Kenal di waktu kamu di dimensi lain. Gitu loh ya. Apalagi. Jadi bisa dimungkinkan ya. Ada yang udah kenal lama. Karena kamu ketemu di networking. Ada juga yang kamu ketemunya baru. Gitu. Ya mudah-mudah sih untuk yang pilih PAL 2 ini. Aku rasa sih kamu ada suatu kayak batu loncatan. Atau apa ya. Ada hamba. Ada kendala. Ya aku rasa ada kendala. Ada yang masih terbelenggu. Bisa juga diartikan. Kamu atau dia ya masih punya pasangan. Tapi ini adalah tentang next relationship. Bisa saja kamu mungkin berkasih-kasih gitu loh. Mengasihi dari jauh. Tapi tidak bisa memiliki. Bisa kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi kamu merasakan peace katanya ya. Coba aku buka klarifikasi untuk PAL 2 ya. Atau aku merasa gini ya love list ya. Aku merasa gini loh. Kamu tuh udah punya pasangan. Atau udah pacaran ya. Tapi kamu tidak mendapatkan kebahagiaan di pernikahanmu. Atau di relationshipmu. Nah ketika ketemu dia kamu kayak damai aja. Gitu ya. Oke coba. Bisa juga ini adalah suatu tempaan semesta ya. Biar kamu. Apa ya. Biar kamu tumbuh secara spiritual ya. Coba aku buka klarifikasi ya. Untuk. Untuk apa sih selanjutnya nih. Untuk yang PAL 2 ya. Karena aku lihat disini kamu ada hambatan aja ya. Ada The Forest Lord. Oke. Ya aku rasa sih gitu ya. Kamu atau si dia yang sudah punya seseorang di hidupnya. Tapi ketika ketemu kamu itu kamu. Dan dia merasa ketertarikan yang tidak bisa dihindari. Gitu loh aku lihatnya. Ini ada energi tebalah love list ya. Ada energi pecah nih. Oke. Ada yang berhasil. Maksud aku akhirnya kamu jadian ya. Ada juga yang aku sih rasa kamu kuat. Ya kamu ini kamu dikuatin gitu loh. Seperti digambarkan 4. 4 of challenges ini. Ya meskipun untuk bisa jadi bersatu gitu. Itu kamu banyak hambatannya banget. Seperti digambarkan The Moon disini ya. Dan ada juga yang sepertinya semesta tuh kayak mengarahkanmu. Tuh akhirnya kamu punya suatu pembaharuan. Dengan si dia ya. Karena kamu sekarang ini. Sekarang ini. Itu punya seseorang yang sepertinya kamu punya belenggu gitu. Bisa juga belenggu ini. Karena aku lihat disini ada The Devil. Kamu tuh untuk sebagian kecil ya. Punya toxic relationship. Dimana kamu gak bahagia. Gak terpenuhi di relationshipmu yang sekarang. Oke. Sekarang ke fun partnya deh ya. Aku akan lihat Zodiacnya si dia. Dan Charms. Oke. Oke oke. Tadi sih aku lihat emang dia banyak di energi. Itu ya. Virgo Tos Capricorn. Ada juga yang. Sebenarnya Gimini Libra Aquarius ya. Tapi kita lihat aja ya. Ini ada Scorpio nih ya. Scorpio. Aries. Ini Capricorn lah ya. Capricorn ya. Oke. Ini apa nih? Ini adalah. Ini adalah Aquarius ya. Oke. Coba kita lihat. Di. Charms. Ada delapan. Ini L. H. K. I. I-nya dua kali. Ada 84. Ada K yang kelahiran 84. Atau 86. Ada W. Ada Y. Ada D. Diki. Bisa tuh. Diki. Ada P. Ada S. Dan ada 9. Kelahiran 89. 86. 84. Atau 94. Atau 96. Atau 98. Atau 89. Ya. Makasih banyak ya. Pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo. Pile 3. Tadi kamu pilih ilustrasinya yang ungu ini ya. Nah. Kita lihat temanya dulu. Untuk hidupan cintamu yang berikutnya. Your next relationship. Temanya. Kamu ada kekhawatiran. Jadi sebenarnya sih aku lihat ini bukan tema ya. I am learning that worry doesn't change my outcome. Berarti. Remanya ya. Optimis. Ada juga mungkin yang masih merasa khawatir. Galau. Bahwa. Ada juga yang skeptis. Ada juga yang masih. Ada trauma. Ya. Tapi aku lihat sih. Berarti temanya adalah. Positif ya. Bahwa ke depan masih ada bahagia. Ke depan masih ada cinta. Kayak gitu. Berarti. Worry ini sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Gitu loh ya. Bahwa. You are learning. Kamu belajar bahwa. Kekhawatiran skeptis itu tidak akan merubah hasil. Gitu ya. Ia. Kadang-kadang ada dulu. Teman aku di kantor. Khawatir banget. Nah. Ngapain dipikirin ya. Misalnya tuh. Kalau di projek. Kalau hujan. Oh berantakan itu kerjaan. Ya. Sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Ya kan. Lalu gimana. Orang hujan. Apalagi masih hujan. Ya. Berarti kita apa. Siapkan. Apa sih namanya. Kalau hujan. Misalnya siapkan. Peralatan. Atau orang-orang. Agar. Akibatnya gak besar. Kayak gitu deh ya. Nah. Seperti ini. Oke. Coba kita lihat lagi. Love call. Di sini aku rasa ya. Ada seseorang. Emang sudah datang kepadamu. Jadi. Your next relationship ini adalah. Potensinya. Itu. Ini orang. Seseorang ini kamu udah kenal. Seseorang ini. Potensinya sudah datang. Tapi aku rasa kamu khawatir. Worry. Ya. Someone expresses love. A message of love. Dia sering banget kontak kamu. Ngirim kamu message. Tentang bagaimana dia sayang sama kamu. Bagaimana dia care sama kamu. Kalau feminim. Biasanya tuh. Kalau nanyain. Kamu udah makan. Itu. Salah satu ekspresi cinta. Kalau nanyain. Eh kamu. Gimana. Hari ini pulangnya. Sama siapa. Nah itu juga. Salah satu ekspresi. Cinta. Yang gak mesti. I love you. Gak mesti. Ya. Seperti itu. Oke. Nah. Sepertinya sih udah datang nih ya. Udah kenal kamu. Untuk yang pilih file tiga. Nah kita lihat di oracle yang lainnya. Di omens. Nah. Sebenarnya tanda-tanda cinta. Atau tanda-tanda kebahagiaan. Itu udah datang kepadamu. Cuman. Karena kamu worry. Karena kamu terbelenggu oleh rasa khawatir. Belum melepaskan masa lalu. Aku rasa ya. Nah. Kamu belum bisa melihat tanda-tanda yang datang kepadamu. Itu loh. Jadi disini adalah tentang positif. Bahwa kalau ingin melihat kebahagiaan depan. Ingin meraih cinta di depan. Itu kamu harus melepaskan masa lalu. Energy-energy negatif. Berarti harus positif ya. Karena ada seseorang yang letting you know that he is or she is in love with you. Kayak gitu ya. Oke. Nah. Ini adalah detailnya ya. Kita lihat ya. Coba nanti kamu komen aja. Bener gak sih ini orangnya udah datang. Untuknya pilih file tiga ya. Oke. Oke. Page of short. Oke. Aku rasa ya karena ini adalah jenar reading. Jadi orangnya ini ada yang lebih muda dari kamu. Ada yang potensinya ini lebih dewasa dari kamu. Ya ada yang merhatiin dari jauh. Ada juga yang intense gitu ya. Ngasih perhatian ke kamu. Kayak stalking. Stalking. Mensos kamu. Bisa ya. Oke. Ada The Hermit. Jadi energy-nya ini banyak pecah. Karena tetap pembacaan umumnya Love List. Pastinya kalau mau lebih detail itu disarankan ke persona reading. Dimana nomornya banyak lewat ya. Oke. Berarti ya potensinya ini adalah seperti tadi. Worry. Ini tentang positif. Ada The Fool. Ada energy pembaharuan. Berarti ya apabila kamu meninggalkan your worries ya. Kamu akan menuju energi perubahan, pembaharuan, renewal gitu. Dan kamu akan mendapatkan bahagiamu. Disini tuh ada pesan nih dari 8 piala. Dimana kamu harus meninggalkan yang sudah tidak lagi selaras. Yang tidak lagi membuatmu bahagia. Yang malah membuatmu broken hearted ya. Seperti itu. Kontemplasi PR-nya kamu ya. Untuk melihat mana sih yang membuatmu bahagia. Move on atau stuck di satu titik. Dimana relationship-mu ini tidak membuatmu bahagia. Ya seperti itu. Nah banyak yang datang emang aku lihat ya. Bisa saja satu. Tapi disini aku lihat banyak yang datang. Bisa saja di kehidupanmu yang sebenarnya ada satu, ada dua, atau malah lebih. Ya seperti itu. Kan ini sih banyak energi. Orang datang sepertinya. Karakternya sih umumnya aku lihat. Orangnya tuh happy. Easy gitu loh. Ya orangnya itu penuh energi. Aku lihat ya. Walaupun ada juga yang slow gitu ya. Yang pelan energinya. Ada juga yang keke. Seperti digambarkan King Owen. Ada lagi yang bukan neror ya. Jadi itu intense gitu loh. Untuk menyatakan cintanya ke kamu gitu. Kalau dari fisik sih aku lihat ya. Ada yang rambutnya coklat. Ada juga yang rambutnya hitam, keriting. Ada yang agak gemuk aku lihat ya. Ada juga yang langsing. Ada juga kalau feminim aku lihat disini. Orangnya menarik. Meskipun ada yang rambutnya pendek. Ada yang rambutnya panjang. Seperti itu. Ada yang udah dewasa aku lihat ya. Seperti itu. Aku cek lagi ya. Karakter, fisik, ketemu di mana. Aku rasa ini kamu udah ketemu ya. Ada yang ketemu di networking. Aku lihat. Ada yang ketemunya di medsos ya. Seperti itu loh lovelies. Oke. Berarti. Sekarang aku tinggal ke fun partnya ya. Ke. Sesuatu yang membuat kita uplifting ya. Kita lihat dari zodiaknya. Ups. Bentar ya. Ada ini Scorpio. Ada Libra. Ini adalah Sagittarius ya. Sagittarius. Bentar ya. Ini ada. Sama Sagittarius juga sampai dua kali. Sebenarnya kok ada gelang aku nyangkut ya. Tapi gak apa. Ini Virgo ya lovelies. Ada Virgo. Tapi di sini aku lihat juga ada yang. Apa ya. Cancer Pisces Scorpio. Aku lihatnya banyak. Ada E. Ada 9. Ada yang harus dijawab. Karena aku lihat dia itu intense loh. Itu apa sih. Messaging kamu ya. T. 7. 9. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. V. W. Oke. Kita tambah lagi ya. Ada R. Brand. Apa ya. Brand. Rent kok. Ren ya. Ren. Ada E lagi. Ada N lagi loh. Oke. Makasih banyak ya. Pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.